Halo Sobat Dukcapil, jumpa lagi bersama kami Tim Suar Goloka dari Disdukcapil, Surabaya. Sebagaimana kita ketahui, Disdukcapil, Surabaya melakukan terobosan-terobosan inovasi pelayanan. Gimana? Salah satunya adalah pelayanan jemput bola perekaman KTP bagi siswa-siswi sekolah di SMA yang usianya sudah memasuki usia wajib KTP. Pada kesempatan kali ini, kami sedang berada di SMA Katolik Prateran, di mana seperti biasa kami melakukan pelayanan jemput bola perekaman bagi siswa-siswi yang bersekolah di SMA ini. Yuk kita lihat bersama seperti apa pelayanan. Terima kasih telah menonton! Halo Sobat Dukcapil, jumpa lagi bersama kami Tim Suar Goloka dari Disdukcapil, Surabaya. Sebagai mana yang kami sebutkan tadi, bahwasannya Disdukcapil melakukan pelayanan jemput bola perekaman di sekolah-sekolah yang ada di Surabaya. Nah, kali ini kita sedang bersama dengan salah satu siswa SMA Katolik Prateran, di mana yang bersangkutan baru saja melakukan perekaman untuk KTP elektroniknya. Selamat pagi Mas Timotius. Tadi saya lihat Mas Timotius habis melakukan perekaman KTP di sini ya? Iya, benar. Gimana tanggapan Mas Timotius menurut penyendengan pelayanan? Tanggapan saya bagus sekali, pelayanannya sangatlah bagus, dan dari itu saya jadi merasa sangatlah terbantu. Karena sebelumnya, bahwa saya pikir saya harus pergi ke kecamatan untuk foto, saya cuma tinggal perlu di sini saja. Gak perlu jauh-jauh ke kecamatan ataupun ke Disdukcapil gitu ya? Iya, benar sekali. Jadi cukup sambil belajar di sekolah, teman-teman datang melakukan perekaman seperti itu ya? Iya, benar sekali. Oke, kemudian tadi Sobat Dukcapil tanggapan dari salah satu siswa yang bersekolah di SMA Katolik Prateran ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Sampai ketemu di episode berikutnya.